Pria ini berhasil membuka pintu dan menyuruh temannya untuk memutarkan mobilnya karena mereka ingin menampok mobil truk bermuatan yang berisi uang. Pria bertopi ini mengecek ke depan. Awalnya si sopir belum menyadari dengan hal tersebut. Tidak lama kemudian, temannya melompat ke mobil truk bermuatan uang itu untuk menambil uang-uang dengan jumlah yang banyak. Semua karun yang berisi uang pun berhasil mereka ampun. Karena lompatan tersebut, si sopir baru menyadari bahwa uang-uang itu sedang merampok. Semua uang pun berhasil mereka rampok. Saat ada persimpangan, dengan cepat pria itu langsung melompat tepat waktu. Hingga pada akhirnya, uang-uang berjumlah banyak pun berhasil mereka rampok dan dibawa kabur. Pria ini melemparkan tali karmantel ke atas. Tiba-tiba, ada bayangan seseorang di sekitarnya. Pria ini pun dengan percaya diri langsung naik ke atas dengan bantuan tali saja. Tiba-tiba, ada seseorang yang muncul di atas dan berniat untuk melakukan kejahatan. Pria itu ditembak mainan oleh temannya. Karena kesal, dia pun menembakkan dengan senjata benaran. Pria itu mengambil surat dan ditaruh ke tali lalu diturunkan ke bawah. Surat itu pun berhasil diambil oleh sang kemanjat. Kemudian, pria ini mengeluarkan sebuah pisau lalu memotong tali tersebut. Hingga membuat pria itu terjatuh dari atas tebing. Pria ini yang melihatnya pun sangat terkejut melihat temannya terjatuh dari atas. Ternyata, dia tahu bahwa ada yang memotong tali temannya. Dia pun langsung turun dan menghampiri temannya yang baru saja terjatuh. Mobil bis ini mengalami kecelakaan. Bis itu merosot berjalan menuju ke jurang. Pria ini yang ada di dalamnya rusak keluar. Awalnya, pintu tidak bisa dibuka. Tapi, uangnya saja, pria itu berhasil membuka pintunya dan turun dengan perlahan. Seorang sopir yang pingsan pun terjatuh ke dalam jurang. Pria ini rusak naik ke atas. Tapi, tak disangka, dia malah terpleset. Mungkin saja tidak terjatuh. Pria ini menahan diri dengan tangan kanannya. Lalu, kembali melanjutkan naik ke atas. Karena mobil bis itu sudah hampir terjatuh. Akhirnya, pria itu berhasil menaik dan berlari dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita yang mengendarai mobil dengan skill bewa yang dia miliki. Wanita ini berhasil memberi pegangan pria ini. Hingga pada akhirnya, pria itu pun selamat dari jurang tersebut, guys. Serpian besi kecil melayang masuk ke dalam rumah sakit. Dan tiba-tiba, besi itu mengeluarkan cahaya berwarna oranye. Lalu, ada seorang dokter yang lewat melihatnya. Dia sangat terkejut melihat benda aneh itu. Semakin membesar, wanita dokter itu pun mencoba mendekatinya dan mencoba memegang benda aneh itu. Tidak lama kemudian, benda pun terbuka dengan sendiri dan mengeluarkan besi tajam yang ada di tengah-tengah. Kemudian, besi tajam itu mengejar wanita dokter itu dan mengejar semua orang yang ada di rumah sakit. Terlihat, semua sudah ditusuk oleh besi itu. Semua yang mengenai pun pada membunuh. Tetapi, ada salah satu dokter yang tidak ingin mengenai benda itu. Menyadari mengejarnya, dia langsung pergi ke tempat persembunyian, masuk dalam lemari.